ini dia bahan-bahannya ada kertas ada spidol hitam ada lem kertas dan juga ada kapas silahkan anak-anak mempersiapkannya dulu ya yuk kita gambar kelincinya dulu oke ini dia kita mau menggambar kelinci silahkan jika anak-anak belum bisa menggambarnya boleh dibantu oleh bunda atau ayah di rumah ya nah gambar kelincinya sudah selesai baik untuk selanjutnya kita akan mengisi gambar kelinci dengan kapas tapi sebelum itu silahkan kapasnya di bulat-bulat seperti ini ya yuk kita bulat-bulat-bulat yang banyak ya biar cukup kapasnya untuk mengisi bentuk kelincinya nah kita oleskan lemnya memakai kelingking supaya saat menempel kapasnya tidak akan menempel ya kalau banyak telunjuk kalau banyak telunjuk nanti tempel ke kapasnya oke silahkan diisi kalau sudah penuh lemnya oke diisinya yang rapi saat ditempel kapasnya agak ditekan ya supaya rapat sempurna oke jangan sampai ada jarak antara kapasnya supaya fokus oh iya garis-garisnya jangan sampai tertutup ya supaya gambar kelincinya terlihat supaya bentuknya kelihatan oh ternyata ini bentuk kelinci nah silahkan ditempel yang betul ya kalau misalkan lemnya masih kurang anak-anak boleh menguliskannya lagi secukupnya jangan terlalu banyak supaya kertasnya tidak sobek oke ya sebentar lagi punya ustada akan selesai nah oke sebentar lagi ayo anak-anak diperhatikan ya supaya tahu caranya oke sebentar lagi gulung-gulung lagi ditempel lagi biar rapi menempelnya tadi ingat pesan ustada ditekan supaya rapat sempurna jadi kan kayak kelinci kelinci berbulu putih oh anak-anak pernah lihat belum ini dia gambar kelinci yang sudah dipenuhi oleh kapas kolase kelinci jika sudah anak-anak silahkan menuliskan kata kelinci di bawah gambar kolasenya nah dari kelinci itu dari huruf K E L I N C I oke selamat mencoba di rumah pasti semuanya bisa terima 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 kasih.